Intro TVC Gelo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan Club Europe Liga Italia Seri A. Di adisi ke-365 ini, kita akan bahas berita seputar pilihan pasti dan yakin dari Leandro Paredes untuk menolak proposal dari Al-Hilal Arab Saudi. Kabar terbaru dari Bekmaris Gumbula, incaran AS Roma mulai dari Federico Ciesa, Mathias Soley, dan Yosef Annesiri, serta tentunya kabar menarik dari AS Roma dan Liga Italia Seri A lainnya. Meski mendapatkan tawaran fantasi dari Al-Hilal Arab Saudi, Leandro Paredes tampak tidak tertarik untuk dapat berganti seragam di musim panas ini. Paredes yang memang akan memasuki usia 30 tahun mulai berpikir memang untuk mengakhiri karir di Eropa. Namun tidak untuk musim depan, di mana Paredes masih ingin bermain untuk AS Roma sebelum memutuskan rencana setelah musim 2025 berakhir. Setelah melewati masa pinjaman yang berujung negatif di Sassuolo, Bek Ais Roma Maras Gumbula tampak mungkin saja akan bertahan di AS Roma untuk musim yang akan datang. Meski tampak dikabarkan akan pindah ke Parma, Gumbula sejauh ini cukup dapat menunjukkan kualitas dirinya yang cukup fit dan bugar kalah mengikuti sesi pramusim kali ini. AS Roma sejauh ini masih jadi penawar tertinggi untuk winger Juventus asal Argentina Mathias Soley. Angka 26 hingga 27 juta euro sudah melewati total 25 juta yang disiapkan oleh klub Inggris Leicester City. Meski belakangan, West Ham juga mengincar winger berusia 21 tahun itu. Juventus berencana untuk dapat membeli kop Mainers dari hasil penjualan winger Argentina tersebut. Meski demikian, Soley tetap dipanggil oleh Motta ke dalam sesi pramusim Juventus yang akan dilakukan di Jerman dalam waktu dekat ini. Dan justru, Federico Ciesa yang berkumpul dari sesi pramusim Juventus, kondisi yang membuat pemindahan Ciesa dari Juventus sekian jelas dan pasti. Meski belum jelas, apakah AS Roma akan menjadi tujuan Ciesa atau justru klub Italia lainnya. Dari Turki, Kubu Venerbah dikabarkan mulai hilang kesabaran untuk menunggu persetujuan dari Yosef Enesiri agar segera dapat bergabung ke Turki. Tawaran yang lebih tinggi dari Venerbah membuat Roma sudah mundur dan akan mencari target lain. Sementara Enesiri justru masih berharap AS Roma akan menaikkan tawaran untuk dirinya. Kabar hari ini ditutup dengan kabar dari mantan back AS Roma, Dan Huysen yang kali ini berpaling ke Jerman dengan Stuttgart dan Wolfburg jadi meminat back muda asal Spanyol tersebut. Huysen sebelumnya diminati oleh PSG dan tidak diikut sertakan oleh Motta ke dalam skuad pramusim yang akan segera berlangsung di Jerman di pekan depan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya. Forza Roma Forza Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!